Selanjutnya, 6 unit kendaraan lapis baja Bassmaster Hadirin yang kami hormati Mengawali via milia alutsisa T di Angkatan Darang Satuan Kopassus Melinas di hadapan kita Kendaraan motor listrik diikutin 10 unit atap Sebagai kendaraan taktis pasukan khusus Menyesul di barisan berikutnya Kendaraan Jungle Fox, SOTM, ILSP, dan unit di Meksaga Selanjutnya, perahuri kapal motor cepat Yang saat ini ditarik dengan kendaraan PJD Kelompok komop komando pasukan khusus ANOA dan komando hasil karya anak bangsa PT Pindar Serta di barisan terakhir Kita saksikan bersama 3 unit P2 Tiger Melinas di hadapan kita bersama 5 unit All Terrain Assault Vehicle Di susul berikutnya, kelompok kendaraan tempur lapis baja Terdiri dari ANOA APC, ANOA Ambulans, ANOA Komando, ANOA Recavery, dan ANOA Morse Hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi Pada barisan berikutnya adalah Pansur Pandur Merupakan salah satu alutsisa terbaru milik TNI Angkatan Darah Pansur Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindar Digunakan oleh satuan infanteri di jajaran Kostra Termasuk pada kelompok fire support vehicle Dan dapat lingkapi berbagai senjata Pada barisan berikutnya Kita akan menyaksikan Denetan kendaraan tempur kavaleri Hadir di hadapan kita bersama Kelompok Pansur V150 Cannon Kendaraan tempur lapis baja Dengan kemampuan daya tembak yang dasyat Selain terintegrasi dengan teknologi drone Pansur V150 telah dilengkapi dengan senjata antridot Melintas bersama Pansur Badak Buatan Dalam Negeri Selanjutnya, 8 unit tank Harimau Merupakan tank ringan generasi baru Hasil kerjasama antara PT Pindar Indonesia dan Turki Didesain untuk operasi tempur bergerak cepat Tank Harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan Dan proteksi canggih Serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur Berikutnya, melintas di hadapan kita bersama 6 unit tank Scorpion Disusul berikutnya 1 unit tank Marger 1 unit tank Armored Recovery Vehicle Dan 1 unit tank Armored Engineer Vehicle Hadirin yang berbahagia Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk tank Leopard 2 RI Tank tempur utama andalan kavaleri divisi infanteri 1 Kosrat Dengan daya tembak yang dahsyat Proteksi maksimal Serta mobilitas tinggi Tank Leopard 2 RI Siap untuk menghadapi berbagai ancaman Di medan tempur modern Selanjutnya, Davila alutsisa dari jajaran satuan Armored Kosrat Davila diawali dengan Unicom dan Ralf Komodo Bersiap melintas berikutnya 6 unit meriam 155mm Cesar Meriam ini terkenal akan akuras Dan daya tembaknya yang luar biasa Di susul berikutnya Alutista Astros Merupakan sistem roket multi peluncur Yang menjadi andalan dalam skenario tempur model Di susul barisan berikutnya Terdapat 2 unit meriam 155mm GL Kelompok berikutnya Dari satuan Arhanut TNI Angkatan Darat Melintas di hadapan kita Alutista LML dan MMS Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem peluncur rudal Star Tank Berikutnya Bersiap melintas di hadapan kita Sistem rudal misral Terdapat unit atlas Dan multi purpose kumbayat vehicle Yang ditempatkan di platform rantis khusus Dengan jarak tembak mencapai 7 km Selanjutnya Selanjutnya Melintas unit CM200 Dan MCB Merupakan radar bergerak milik Arhanut Melintas Melintas bersama 1 unit penjernih air 1 unit dekon Nubica Dan 1 unit lidik Nubica Di susul berikutnya Spider Exagato Melintas bersama dengan 1 unit M3 Amphibius Punton 1 unit Treva Dan 1 unit Pound Trekway Kita saksikan bersama Kelompok Alut Cisa Berhubungan Ionkes dan Perbekalan Angkatan Darat Diawali dengan Monop Komop SOTM ETS Dan unit Jemberhuban Disusul dengan unit ambulans Dan kendaraan logistik Bersiap melintas Bersiap melintas Unit Komop Kesehatan Militer Unit Kendaraan Sanitari Dan unit Kendaraan Dapur Lapangan Ditutup dengan 1 unit RHIB 2 unit Jetski Dan 1 unit Swambot PKN Berikan tepuk tangan yang meriah Untuk rangkaian Defile Alut Cisa TNI Angkatan Darat Hadirin yang berbahagia Sesaat lagi akan kita saksikan Defile Alut Cisa TNI Angkatan Laut Merubahkan gabungan dari Kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu Yang terdiri dari Kekuatan Pasukan KRI Pesawat Udara Marini Dan Bangkalan Mengawali Defile material tempur TNI Angkatan Laut Adalah material tempur Dari Detas Menjala Mangkara Dan intai para MPB Yang terdiri dari 1 unit Kendaraan Tatrapa Menyusul berikutnya 8 unit atap Outerine South Vehicle Berikutnya 2 unit ELSV Di antara 3 unit atap Berikutnya Dari sebelah kanan 2 unit PVC Dan 3 unit Rift Adalah kapal motor cepat Dengan kelincahan Dan tenaga mesin yang tinggi Menyusul berikutnya 1 unit Kendaraan Kine 2 unit E-Uni Atau Explosive Ordnance Disposal Dan 2 unit Kendaraan Hiber Baric Chamber Yang merupakan Kendaraan utuh Merekavari para penyelam Selanjutnya Adalah material-material tempur Yang dimiliki Satuan Kopaska Melintas di hadapan kita Kendaraan taktis Yang dimiliki Komando Pasukan Kata Menyusul di belakangnya Kendaraan tempur Bawah Laut Yang merupakan Alat infiltrasi Yang digunakan Oleh Komando Pasukan Kata Selanjutnya Selanjutnya 2 unit rubber Baujan Sibu Dan 1 unit Sea Reader Berikutnya Kami undang hadirin sekalian Untuk melayangkan pandangan Ke arah layar videotron Nampak KRI Cakra 401 Dari Satuan Kapal Selam Mengawali Selling Pass Dari unsur-unsur TNI Angkatan Laut Selanjutnya Kita bersama Alucista Milih Resimen Cavalry Corps Marini Yang terdiri dari 3 unit Rampur BTR-4 Rampur BTR-4 Sangat penting Untuk mobilitas Pasukan Infantri Dan 2 unit KBK-61 Merupakan Kendaraan Pengangkut Artileri Selanjutnya 15 unit Kendaraan Tempur Tank BMP-3F Merupakan Kendaraan Ampibi Berlapis Baja Yang dipersinjalin Kanon Kaliber 100mm Selanjutnya Melaksanakan Penembakan Kapal Perang Republik Indonesia Yang diproduksi Oleh industri Pertahanan Dalam Negeri PT. PAL Indonesia Yaitu KRI Raden Edi Martadinata Berikutnya Helikopter AS-565 Panther Dari Pus Penerbal Melaksanakan Touch and Go Dari Geladak Heli KRI Bungtomo 357 Selanjutnya Akan melintas Di hadapan Kita bersama 11 unit Kendaraan Tempur Ampibi BTR 50PM Merupakan Kendaraan Angkut Personil Berlapis Baja Selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin Sebentar lagi Akan melaksanakan Fairtrap Vertical Replacement Dengan Helikopter AS-565 Panther Dari Pus Penerbal Dalam rangka Pengiriman Bantuan Logistik Barang Dan Personil Untuk Memperpanjang Durasi Ketahanan Operasi Di Laut Selanjutnya Melintas Di hadapan Kita bersama 7 unit Kendaraan Tempur LVT 7A1 Merupakan Kendaraan Angkut Personil Berlapis Baja Yang Mampu Beroperasi Di Darat Dan Di Laut Kita lihatkan Kembali Ke layar Videotron KRI Bung Karno Melaksanakan Penembakan Disusul KRI Kelas Parcim Akan Melaksanakan Penembakan RBU 6000 Dalam rangka Pelaksanaan Peperangan Anti Kapal Selam Berikan Tempuk Tangan Yang Meriah Selanjutnya Melintas Di hadapan Kita bersama Empat unit Transporter Yang Mengangkut Satu unit Tank BMP3F Satu unit LVT 7A1 Satu unit Tank PT 76 Dan Satu unit BVP Hadirin Yang Berbahagia Menyusul Berikutnya Adalah Alutsista Milik Resimen Artillery Corps Marine Yang Terdiri Dari Dua unit Roket MLRS 90B Yang Mengambil Tiga unit Roket MLRS Vampir Roket MLRS Vampir Mampu Menebak Dengan jarak 40 km KRI Banda Aceh Membawa tuliskan Banner Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia Serta KRI Wahidin Sudirov Sodo Menampilkan Banner Bertuliskan TNI Prima Jaliz Vefa Jaya Mahe Selanjutnya Melintas Di hadapan Kita bersama Empat unit Hohitzer 105mm Dan Sebagai penutu KRI Alugoro 405 Dari satuan Kapal selam Adalah Kapal selam Terbaru Yang dibuat oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri Kerjasama PT. PAL Indonesia Dengan DSME Korea Selatan Sekali lagi Berikan tepung tangan Yang meliah Untuk rangkaian Selling Pass Dari TNI Angkatan Laut Hadirin yang berbahagia Menyusul berikutnya Adalah Alucista Milik Resimen Bantuan Tempur Kop Semarinir Yang terdiri dari Dua unit Kendaraan Huges Dua unit Kendaraan Digital Direction Finder 550 Dan Satu unit Komop Digital Direction Finder 550 Merupakan Kendaraan Komunikasi Dan Elektronika Berikutnya Lima unit Kendaraan Taktis Komando Menyusul Di belakangnya Dua unit Kendaraan IM Radar Dan Dua unit MCC Selanjutnya Selanjutnya akan melintas Di hadapan Kita Dua unit Kendaraan Bengkel Satu unit Kendaraan Rum Kitlam Dan Dua unit Kendaraan Dapur Lapangan Dan menutup Alucista Resimen Bantuan Tempur Kop Semarinir Adalah Lima unit Kendaraan Rumah Sakit Lapangan Mendukung Kesehatan Pada saat Latihan Operasi Penanggulangan Bencana Dan lain-lain Baik Sambil kita Saksikan Manuver Alucista Di darat Hadirin Yang berbahagia Dapat kita Layangkan Pandangan Sejenak Di sebelah Kanan Podium Bersiap Melintas Nusantara Flight Yang terdiri Dari Satu Helikopter S225M Karakal Skadron Udara 8 Dan Satu Helikopter NIS 332 Super Puma Skadron Udara 6 TNI Angkatan Udara 2 Helikopter MI-17 TNI Angkatan Darat Serta 2 Helikopter IS-565 Panther TNI Angkatan Laut Yang mengibarkan Bendera Merah Putih Berukuran Raksasa Dan Bersiap Melintas Dari Sebelah Kanan Atas Podium Melintas Di hadapan Kita Bersama Ransus MIT Ares Acala Digunakan Sat Bravo 90 Kopas Dan Senjata Meriam Orlikon Sky Sebagai Garda Pamungkas Andalan Arhanut Kopas Dan Dilanjutkan Dengan Bendera Pabes TNI Dan Disusul oleh Flight Helikopter Di belakangnya Helikopter Dari Trimatra Yang terdiri Tiga Tiga Elemen Yaitu Elemen Pertama Colibri Flight Disusul Elemen Kedua Army Flight Dari TNI Angkatan Darat Dan Juga Dusan Tarafai Dapat 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 Saksikan Bersama Satu Unit Ransus Infender Cihanda Gajah Sora Satu Unit Ransus Dekontaminasi Bahan Lubika Dan Dua Unit Rantis Serbu FPC Turanga Dengan Kontrol Persenjataan Otomatis Berikutnya Dua Unit Ransus Cimog Satu Unit Orlikon Maintenance Dan M3CS Dalataranga Sebagai Kendaraan Post Komando Mobile Dalam Mendukung Operasi Kopasgar Sementara Itu Melintas Elemen Kedua Helikopter TNI Angkatan Darat Inilah Dia Army Flight Dan Juga Flight Selanjutnya Elemen Ketiga Di Helmet Helikopter Pada Hari Ini Yaitu Garuda Flight Melintas Berikutnya Ransus Lesana G-Fact Digunakan Dalam Mendukung Misi Close Air Support Oleh Joint Terminal Attack Controller Komando Pasukan Gerak Cepat Hadirin Sekalian Sesaat Lagi Akan Kita Saksikan Fly Pass Oleh Tiga Unit Helikopter AS 565 Panther Milik TNI Angkatan Laut Kita Sambut Nevi Fly Dan juga Fly di belakangnya 13K1 1-2 dan C2-1-2i Tentara Nasional Indonesia Kasa Fly Di barusan Terakhir Ransus P6 Bayu Bajra Ransus Bobcat Dan P6 Nisai Lauser Sebagai Platform Penggelaran Satwa Rudal Arhanut Komando Pasukan Gerak Cepat Baik Hadirin Yang berbahagia Dapat kita layankan Pandangan dari Sebelah Kanan Atas Podium Bersiap Menyusul Fly Selanjutnya Melintas Dengan penuh Gagah Berani DropLight Yang telah Membutuh Formasi 20 Pesawat Kita Nantikan Bersama Here we go DropLight Hadirin Dan tamu Utangan Yang kami Hormati Sesaat Lagi Akan Melintas Di harapan Kita Material Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Pada Pagi hari Ini Adalah 200 Unit Motor Listri Hadirin Yang berbahagia Dan kita Saksikan Fly Pesawat Angkut Taktis Di belakangnya Dengan Kelsen Jendrawasi Fly Yang Terdiri Dari Pesawat CN-2 Niner 5 Dan CN-2 3 5 Tentara Nasional Indonesia Yang Telah Membentuk Formasi 11 Persiawat Dan Persiap Melintas Tempat Di hadapan Hadirin Selanjutnya Akan Melintas Di hadapan Kita Bersama Hasil Dari Buah Karya Anak Bangsa Yang Tentunya Sangat Membawakan Bangsa Indonesia Marilah Kita Saksikan Bersama 250 Unit Kendaraan Taktis Mau Kendaraan Ini Merupakan Produksi PT Pidat Industri Pertahanan Dalam Negeri Buatan Anak Bangsa Beri Uplos Yang Maria Dan Kita Sambut Juga Inilah Dia Jendrawasi Hadirin Dan Tamu Undangan Yang Berbahagia 250 Unit Kendaraan Taktis Mau Masih Melintas Di hadapan Kita Bersama Selain Kendaraan Taktis Mau Ada Beberapa Alus Sista Buatan Dalam Negeri Yang Telah Diprosi PT Pidat Bersiap Melintas Selanjutnya Dari Arah Kanan Podium Unicorn Flight Yang Akan Melintas Dengan Gaga Perkasa Formasi Ini Terdiri Dari 11 Pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara Dari Skadron Udara 33 32 Dan 31 Sebagai Sebagai Lider Pesawat A1330 Skadron Udara 33 Wing Udara 5 Lanut Hanes Hasanuddin Makassar Inilah Dia Unicorn Flight EWACO Dalat Laut Tendang Udara Ku jaga Dengan Jawa Madin yang berbahagia Masih melintas di hadapan kita Kendaraan taktis mau Merupakan produksi dalam negeri Mau sendiri dapat melintas di segala medan Dan bisa digunakan untuk kebutuhan operasional maupun taktis Dan dapat dilengkapi dengan senapan mesin SM-3A1 Yang mampu mengeluarkan amunisisi sejumlah 700 butir per menit Dan juga dapat dilengkapi sistem anti-drone buatan PT Bidang Mau terdiri dari 3 varian Antara lain Tangguh, Jelajah, dan Gomando Tampak dari kejauhan Berlintas-melintas dari kanan podium Pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara Dengan callsign Tanker Fly Yang terdiri dari satu pesawat KC-130B Hercules Yang saat ini merupakan satu-satunya pesawat yang mampu melaksanakan air refilling di Indonesia Dengan dikawal oleh dua pesawat tempur Angkatan Udara Hawk 100-200 Yang diawagi oleh putra terbaik bangsa Dan kita sambut Inilah dia Tanker Fly Hadirin yang berbahagia menyusul flight di belakangnya Akan melintas 5 pesawat EMP-314 Super Tucano Dengan callsign Tucano Flight Yang akan melintas dari sebelah kanan podium Kita nantikan bersama Inilah dia Tucano Flight With V-Formation Maze Menyusul flight selanjutnya Dengan callsign Kencana Flight Yang terdiri dari dua pesawat Falcon Yang merupakan pesawat jet VVIP Dan empat pesawat Boeing 737 Yang memperkuat skadron udara 17 dan skadron udara 5 Pesawat Falcon memiliki keunggulan Mampu melakukan pendaratan pada landasan pacu yang pendek Yang dilengkapi dengan kontrol penerbangan secara digital Untuk mempermudah beban kerja pilot Serta memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan yang tinggi Bersiap melintas dari kanan podium Kita sambut Kencana Flight Hadirin yang berbahagia Telah terdengar suara gemuruh Dari flight selanjutnya Formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon T-50I Golden Eagle Dan Hawk 100-200 Dari angkatan udara Yang memperkuat skadron udara 3 Skadron udara 16 Skadron udara 15 Skadron udara 1 Dan skadron udara 12 Dengan callsign Fighter Flight Yang telah membentuk 19 Formasi pesawat tempur Dengan konfigurasi dua elemen Datang dari sebelah kanan podium Elemen yang pertama Dragon and Eagle Flight Here we go Dan melintas flight elemen selanjutnya Elemen dua Golden and Panther Flight Here we go Datang dari sebelah kanan podium Beri tepuk tangan yang beliau Untuk pesawat tempur TNI Angkatan Udara Hadirin yang berbahagia Sebelum memasuki demonstrasi udara selanjutnya Disimulasikan terdapat satu pesawat tempur target Yang diperankan oleh pesawat tempur Sukhoi SU-27 TNI Angkatan Udara Dapat kita saksikan pesawat target Mencoba menghindar dari kejaran Dan merubah arah untuk menyerang sisi belakang Dan plan Pada kesempatan siang hari ini Akan kita tampilkan dan kita saksikan Air Combat Maneuver atau pertempuran di udara Oleh pesawat tempur tentara nasional Indonesia Brinkton Brinkton and Flight Press Pesawat melaksanakan Infrared Defense Maneuver Dengan high position Yaitu berbelok dengan gaya G yang besar Serta mengeluarkan flight Sebagai bentuk inisiasi awal Untuk mengecoh rudal pesawat target Dapat kita saksikan bersama Combat flight terpisah dari formasi awal Dan menjauh satu sama lain Untuk memancing pesawat target Kedalam pertempuran satu lawan satu jarak dekat Dengan raungan dan gemuruh mesin Dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara Inilah dia Hadirin yang berbahagia dapat kita saksikan Dari sebelah kanan podium Combat one keluar dari furbol Atau lingkung pertempuran Untuk melaksanakan observasi Dan mencari suit of opportunity Yang dikeras sebagai sporting fighter Yang bertugas mencari kesempatan Menebak dan membantu pesawat kawan Dapat kita saksikan dari langit monumen nasional Tampak pesawat target yang masih mencoba menghindar Dari kejaran pesawat L-16 Fakti Falcon Mencoba melaksanakan manuver Untuk membebaskan diri dari furbol Atau lingkung pertempuran Dengan menggunakan flare Pesawat target mencoba mengecoh missile Yang ditembakkan oleh pesawat combat flight Dapat kita saksikan di depan podium Combat one pasal akan manuver High G-Barrell dengan High Cheater Dan berputar dan berhasil Membalik keadaan Sesaat ini pesawat target menjadi berada Di depan combat one Pesawat target saat ini berbalik terancam Sedangkan pesawat L-16 Sportifactor Telah mengaktifkan sistem senjata Soutrace Air-to-Air B-Side Combat one and Fox two Pesawat target berhasil dilumpuhkan Mission accomplished Return to home Give a applause for combat one Hadirin yang berbahagia Belum usai detak jantung kita bergegup kecap Setelah menyaksikan air combat maneuver Atau manuver pertarungan di udara Oleh combat flight Sesaat lagi Fighter flight yang terdiri dari 10 pesawat tempur L-16 Fighting Falcon Akan melaksanakan manuver bombars And high speed pass Dari belakang podium Sebagai penambah semara kemeriahan Dalam peringatan hari ulang tahun Tentara nasional Indonesia Yang ke-79 Dan tentunya Agar menambah keubaran semangat Dan memicu adrenalin Hadirin sekalian pada hari ini Hadirin yang berbahagia Terimalah persembahan manuver penutup Atau The Grand Finale Dalam rangkaian flypass Alutsista Tentara Nasional Indonesia hari ini Dan hari ini yang berbahagia Kita saksikan bersama ucapan selamat ulang tahun Tentara nasional Indonesia Yang disampaikan secara langsung Dari kompis pesawat tempur L-16 Fighting Falcon Tentara nasional Indonesia Kami para penggawa tentara langit trimatra Tentara nasional Indonesia Melindungi tanah air Dari ketinggian seribu kaki Di atas langit Jakarta Dengan penuh rasa bangga Mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 Tentara nasional Indonesia TNI Prima Indonesia Maju Hadirin yang kami hormati Akan melintas dari belakang podium Terimalah salam bangga dari kami Prajurit Sabta Marga Pengawal dirgantara Datang dari belakang podium Kita nantikan bersama Fighters Live Here we go Give applause for Fighters Live Tentara nasional Indonesia TNI Prima untuk Indonesia Maju Tentara nasional Indonesia Tentara nasional Indonesia